Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya dan disini langsung saja admin akan kembali ya melakukan follow up berkaitan dengan pergerakan perkembangan salah satu proyek yang akan segera open my net yaitu adalah sidra bank dan disini tekan-takan apakah sudah berhasil mengumpulkan sebanyak banyak koin sidra dan apakah sudah lolos KYC ya kemudian disini kita juga bisa melihat daripada informasi sidra bank melalui saluran twitter untuk kita bisa melihat pergerakan dan perkembangannya ya salah satunya melalui saluran twitter sidra coin diikuti 70 ribu pengikut ini dari komunitas kemudian 2 jam yang lalu itu juga ada informasi yang cukup mantep ya berkaitan dengan open my net tunggu sudah berakhir sekarang sidra my net segera diluncurkan dalam seminggu dengan platform sidra blockchain yang mengagumkan jadi disini ada semacam informasi yang cukup mengejutkan sekali berkaitan dengan sidra bank koin islam islam digital bank nah disini ada pengumuman untuk tentang open my net ya nah nanti kita juga akan bahas step by step dan yang paling penting semoga saja untuk open my net itu segera terlaksanakan ya kurang lebih seperti itu dan kita bisa menikmati hasil daripada koin yang sudah kita tambang sebelumnya kemudian 2 hari yang lalu juga ada semacam pengumuman ya kita coba check and reject pengumuman utama acara percabangan penting dicadwalkan pada hari minggu mendatang yaitu meliputi platform baru di dalam sidra chain.com akan diperkenalkan untuk operasi blockchain nah jadi disini cukup mantep dan cukup menarik sekali ya pergerakan perkembangan informasi demi informasi kemudian juga beberapa waktu yang lalu admin sempat membahas tentang URL RPC dari sidra bank nah disini dalam salvan website secara resmi ya nama networknya itu adalah sidra chain kemudian disini juga ada URL RPC dan lain sebagainya ini sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu kemudian disini juga ada exiting news for sidra family nah disini ada berita menarik ya untuk sidra family kami meluncurkan proyek token omik berbasis islam yang pertama sebelum rantai manit ditayangkan pada bulan oktober jadi disini sudah ditayangkan pada bulan oktober kemarin kemudian sih kalau kita lihat di dalam informasi resmi daripada sidra bank ya yang ini adalah twitter informasi yang resmi global desentral islamic bank konsep nah kemudian disini masih dalam versi tes net ya rekan-rekan juga bisa melihat agar tidak salah paham untuk informasi yang resmi sidra bank konsep bank syariah global terdesentral tapi disini masih dalam versi tes net ya belum listing dalam open my net jadi belum open my net ya kita tinggal menantikan saja untuk listing dan open my net ya kemudian besar disini akan terjadi sebelum 2024 ya juga admin bias beberapa waktu yang lalu kemudian 3 hari yang lalu juga ada informasi berikutnya tentang acara percabangan penting dijadwalkan pada minggu mendatang ya jadi disini yang pertama akan ada jeda dalam validasi dan juga distribusi hadiah untuk jangka waktu mulai dari 2 hingga 7 hari kemudian selama 2 hari ini pengguna memiliki kesempatan membuat dompet baru mendaftarkannya ke akun terverifikasi mereka sebagai status daftar abu-abu kemudian hingga proses validasi peer-to-peer selesai pengguna tidak akan dapat menggunakan atau mentransfer token dan platform baru sidra chain.com akan diperkenalkan untuk operasi blockchain kami dari sini intinya ada semacam 4 informasi ya 3 hari yang lalu berkaitan dengan jeda validasi distribusi hadiah jangka waktu 2 sampai 7 hari kemudian juga rekan-rekan bisa membuat semacam dompet baru ya untuk mendaftarkan ke akun terverifikasi namun secara teknis disini masih belum ada ya nah mungkin ya kurang lebih rekan-rekan bisa menambahkan jaringan baru daripada URLRPC yang sudah admin bahas sebelumnya kemudian sini admin membuka daripada saluran whatsapp ya daripada grup sidra bank ini juga dirangkumkan disini jadi cukup banyak sekali informasi demi informasi yang bisa kita dapatkan dan intinya itu juga sama saja ya masih menunggu untuk pembuatan dompet kemudian disini untuk sidra bank informasi update tanggal 1 November kemarin ya 2023 yang pertama tidak ada penambahan koin sidra ke dalam koin koin anda ya dalam waktu 2 hingga 7 hari mulai minggu 5 November kemudian disini juga diperjelas ya sekali lagi diperjelas dalam periode hingga 2 sampai 7 hari setiap orang akan diberikan alamat dompet baru seperti yang dilakukan oleh satoshi core mynet sebelumnya anda harus memperhatikan untuk mengaktifkan atau mengikat alamat dompet anda ke dalam aplikasi sidra ya jadi disini kalau kita lihat sekali lagi ada semacam penjelasan yang lebih rinci ya rekan-rekan mengenai informasi resmi daripada pihak core team sidra bank mungkin disini untuk penambangan itu akan berakhir tanggal 5 November ya karena disebutkan tidak akan ada penambahan koin sidra dalam waktu 2 hingga 7 hari ya mulai minggu 5 November kemudian disini periode 2 hingga 7 hari ke depan setiap orang itu akan dibeli alamat dompet ya seperti yang dilakukan oleh satoshi atau core ya nah kemudian disini anda harus mengaktifkan atau mengikat alamat dompet aplikasi sidra jadi harus ikat wallet kemudian disini yang ketiga ya untuk daripada tanpa loss verifikasi peer-to-peer anda tidak dapat menarik atau menggunakan koin sidra jadi akan ada semacam proses KYC berikutnya yaitu adalah KYC peer-to-peer ya mungkin kurang lebih seperti itu dan core team sidra bank akan memperkenalkan platform yang akan digunakan untuk transaksi sidra perhatikan juga sidra juga bisa terdaftar di bursa yang lain nah ini cukup jelas sekali dan intinya kita tinggal menunggu informasi resmi ya daripada koin sidra atau sidra bank mengenai secara detail teknisnya untuk kita bisa melakukan semacam KYC peer-to-peer ataupun mengikat wallet kurang lebih seperti itu kemudian untuk updating tanggal 2 November ya dirangkumkan dalam grup whatsapp disini yang pertama disini CEO menyatakan mainnetnya sebelum tahun 2024 sekarang kita disuruh memastikan semua orang melewati KYC yang pertama lalu akan ada KYC yang kedua ya jadi intinya bagi yang belum KYC terutama disini yang belum KYC yang pertama ya langsung saja rekan-rekan diselesaikan saja KYC nya nanti juga akan ada KYC yang kedua yaitu KYC peer-to-peer kemudian disini 2 hari hari minggu ya hari minggu mendatang kurang lebih tanggal 5 November untuk jangka waktu maksimal 1 minggu akan ada dompet yang dibuat untuk menghubungkan dengan akun sidra dompet ini adalah transaksi kita di masa depan yang akan terjadi ya jadi mungkin akan ada semacam dompet baru ya rekan-rekan tinggal dinantikan saja nah kemudian disini juga disebutkan sebelum kita bisa melakukan transaksi apapun kita harus memastikan bahwa kita telah diverifikasi dalam proses KYC kedua jadi ya sekali lagi akan ada KYC yang kedua atau KYC peer-to-peer ya rekan-rekan tinggal di stay tune saja ya agar bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan lebih cepat agar rekan-rekan bisa langsung mendapatkan KYC dan juga nanti akan ada semacam instruksi berikutnya untuk kita bisa melakukan pengklaiman token sidra ataupun bisa menggunakan coin sidra ini ya untuk bisa kita jual kemudian untuk maksimal supply ada sekitar 1,2 miliar token sidra ya tokennya bernama SP nah kemudian disini langsung membuka dari pada website sidra.com ya rekan-rekan juga bisa dikunjungi saja untuk website-nya rekan-rekan tinggal login kemudian pastikan rekan-rekan sudah mengikuti atau berkonfirmasi untuk KYC yang pertama kemudian disini juga ada transaksi ledger dan lain sebagainya juga ada circle, id, dan chat kemudian disini juga ada explorer yang rekan-rekan bisa lihat ya untuk explorernya nah disini aku juga pernah membahas beberapa waktu yang lalu termasuk bagaimana menambahkan jaringan sidra ke dalam metamax dan juga bitcap wallet disini sudah terdeteksi kurang lebih 1.300 saja ya untuk adres walletnya kemudian ada sekitar transaksi harian dalam bentuk disini juga ada semacam sidra chain ya seperti explorer nah disini juga ada transaksi yang terjadi kemudian disini juga ada menu ya rekan-rekan tinggal di klik saja untuk bagian menu dan juga ada blockchain, token, chat, state dan juga ada API dan lain sebagainya disini kalau kita lihat di dalam blockchain dan juga ada transaksi dan blocknya kemudian juga ada top account ya kita coba bisa melihat untuk top account nah seperti berikut ini nah disini untuk top account mungkin disini adalah semacam adres wallet yang aktif melakukan transaksi ya dalam bentuk token KNR ya nah disini juga ada kalau kita lihat di dalam menu token dan lain sebagainya nah disini kalau kita lihat di dalam token untuk token sendiri disini namanya itu adalah sidra token ya atau singkatannya itu ST nah disini mungkin juga ada dalam jaringan ERC20 atau dalam jaringan ethereum ya nah disini mungkin juga ada semacam smart contract baru 2 biji atau 2 address saja nah kita juga bisa melihat secara detail ya untuk token sidra dalam jaringan ethereum nah disini juga ada smart contract kita coba copy ya apakah bisa di copy dengan nama token adalah sidra token atau ST nah disini ada balance dan lain sebagainya ya nah disini dalam jaringan ethereum rekan-rekan untuk daripada token ST yang ada disini nah kemudian disini kalau kita lihat untuk transaksi itu masuk kosong dan lain sebagainya kita juga bisa melihat di dalam menunya nah kemudian disini intinya untuk daripada penambahan address dan lain sebagainya disini masih belum ada ya rekan-rekan untuk secara detailnya ya kita tinggal nantikan saja nah kemudian bagi rekan-rekan yang sudah mengharap koin sidra ya mungkin admin ucapkan selamat karena disini mungkin sebentar lagi akan resmi listing dan open minute semoga untuk arka koin sidra itu benar-benar tinggi ya kurang lebih ya di atas 1 dolar rekan-rekan pasti akan check point sekian terima kasih